Hai guys, Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Hari ini aku mau menghadiri acara KOPDAR NAS KPPS yang kelima Indonesia Acara ini tepatnya di Pekalongan, Jawa Tengah Oke, KOPDAR NAS 5 ini adalah acara puncaknya akbar KPPS Indonesia Dan KPPS sudah memiliki lebih dari seribu anggota pemain stiker di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa itu artinya KPPS, nanti aku kasih tahu ya Oke, acara ini pun juga banyak didukung oleh vendor atau sponsor-sponsor dari berbagai merk stiker dan mesin-mesin stiker yang ada di Indonesia Dan untuk workshop kita, dalam beberapa hari ke depan, kurang lebihnya satu minggu Dan kita tutup, karena saya akan menghadiri acara KOPDAR NAS 5 KPPS Sampai ketemu di Pekalongan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, kami satu rombongan sudah berangkat naik bis Kami semua dari KPPS Regional Sumatera Selatan Dan kami ada 3 chapter guys, yaitu chapter Palembang, chapter Oku Timur Belitang, dan chapter Oki Lempuin Jadi kita semua ada 2 bis ya, yang satu dari rombongan chapter Palembang, dan yang rombongan ini dari chapter Oku Timur dan chapter Lempuin Oki Oke, untuk KPPS Regional Sumatera Selatan, itu sudah memiliki kurang lebihnya dari 30 anggota pemain stiker untuk periode 2022 Dan semoga untuk tahun-tahun kedepannya lebih banyak lagi anggota yang akan ikut bergabung di KPPS Regional Sumsel Oke, aku kasih tau ya buat teman-teman yang belum tau apa itu artinya KPPS KPPS itu artinya adalah komunitas penjual dan pemasang stiker Oke, perjalanan kita sudah dari pagi, dan sekarang kita sudah sampai di Lampung Dan sebentar lagi kita mau makan siang Oke, kita satu rombongan sudah makan siang di rumah makan ini Oke, sebentar lagi kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Pelabuhan Bagan Dan untuk acara KopDarnas KPPS yang kelima di Pekalongan Untuk acaranya 2 hari, dari tanggal 17 sampai tanggal 18 September tahun 2022 ini ya guys Dan lokasi acaranya kita ada di Dupan Square, Said Mandir Hotel Pekalongan Kami berangkat ke Pekalongan hari Rabu tanggal 14 karena perjalanan kita cukup jauh Jadi kita jauh-jauh hari, kita sudah siap-siap agar tidak terlambat dalam acara tersebut Oke, nah selain itu kita juga mau jalan-jalan sebelum hari hanya Kita mau mampir-mampir dulu ke Bogor, ke Bekasi, ke Klaten, ke Jogja Dan terakhir adalah ke Pekalongan acara intinya Oke guys, sebentar lagi kita sampai ke Pelabuhan dan mau menyeberang Dan kita istirahat sebentar di rest area Jalan Tol Lampung sambil menyempatkan untuk sholat Ya, karena ini waktunya sholat Ya, bagaimanapun juga kita tetap ingat sama yang maha kuasa yaitu Allah SWT Apapun kondisi kita atau profesi kita tetap ingat yang namanya Tuhan Oke, supaya hidup kita terjaga dan diberkahi dunia dan akhirat Amin Alhamdulillah, kita sudah selesai sholat Semoga perjalanan kita sehat dan selamat sampai tujuan Amin Oke, kita ngobrol dulu sama teman-teman dari chapter Oki Bagaimana persiapan menuju ke Pekalongan Nah, itu mereka lagi pada ngumpul Oke, kita tanya-tanya yuk Halo semua Bati-bati, kalian mengapain nongkr di babuhan kayak gini? Inilah direhat nih, di rest area Di mana nih bang? Di bakau nih Bakaun nih, tujuan kemana bang? Ini kita mau ke Pogor dulu tempat bang Doni Setelah itu kita ke Kalongan Acara apa nih bang? Omong-omong Kopdarnas KPPS Indonesia Yang kelima Apa sih bang KPPS dulu bang? Komunitas Pencuri dan Pemasang Stiker Tujuan yang pemasang Jadi ini tujuannya silaturahmi ya? Yang tengah hari, biar tak Oke, oke, oke Berapa hari bang acara di Pekalongan bang? Dua hari Dua hari? Dua hari Sampai 18 September Jangan lupa ikutin kami terus Oke, siap Seru pasti acaranya bang ya Wah, mantap sekali Oke, sampai ketemu di sana bang ya Oke Kita nyatai dulu guys Soalnya kita lagi nunggu Sopir kita lagi beli tiket kapal Wah, ternyata nggak terasa Perjalanan kita sudah kurang lebihnya 3 jam Di Kapang Dari Pelabuhan Bangkahuni Ke Pelabuhan Merah Cukup lumayan lama Dan sebentar lagi kita mau turun ini Welcome Di Kota Bogor Guys, malam kita sudah sampai di Kota Bogor Kurang lebihnya jam 12 malam Dan sekarang kita ada di Kediamannya Bang Doni Albar Bang Doni Albar ini juga salah satu dari Anggota KPPN Chapter Bogor Oke, sekarang sudah menunjukkan jam 9 pagi Kita rombongan diajak mampir di Percetakan Bebring Nah, kita sudah sampai di Percetakan Bebring Tempatnya ada di salah satu Kota Bogor Dimana Bang Doni ini? Kok rame banget tempatnya Ayo kita cari Oh, itu dia orangnya Halo Halo Bang Doni Halo Ini lagi acara ngapain ini? Ini kebetulan kita lagi ada pekerjaan Pemasangan sticker delivery Ini kebetulan teman-teman komunitas penjual dan pemasangan sticker Indonesia Dari Sumatera Selatan datang ke Bogor Jadi kita jamu dengan pekerjaan Yang biasanya kita kerjakan 1 jam, 2 jam Ini serangan kelar ini Full team dari Sumatera Selatan turun semua Nah, kita juga dari Bogor bisa melihat nih Ilmunya Sumatera seperti apa? Karena ilmu Sumatera sama ilmu Bogor sebenarnya beda Oh, gitu ya? Oh, gitu ya? Oh, gitu ya? Oh, gitu ya? Makanya nih ilmunya bisa kita tiru nih kan? Oh, iya, iya Kalau kita belakang ini pakai steam potong Ini selihatnya pakai steam slip Itu kan? Oh, gitu ya? Jadi triknya beda Bang ya? Triknya beda Hasil akhir sama Tapi triknya beda Nah, itu kan kasih efisiensi Efisiensi pekerjaannya yang mana nih? Oh, gitu-gitu ya? Main-main ke Biprin Itu kan? Kelantung Amin Dan menjelang kita perjalanan ke Kopdarnas 5 KPPS Indonesia Di Pekalongan ya Nanti Oke Habis ini besok kita konvoy bareng-bareng ya Oke sih ya Jadi buat teman-teman yang wilayah Bogor dan sekitarnya Yang mau cetak stiker Atau mau pasang stiker Jenis apapun stikernya Bisa datang ke Biprin Sihat melayani 1x24 jam Oke Wilayah Bogor dan sekitarnya Wilayah Bogor nih Cari mangodon Cari mangodon Oke Ini orangnya Oke Kemu lagi Sip Terima kasih Oke Oke Kita rombongan diajak masuk Untuk melihat-lihat Alat-alat Mesin percetakan Yang digunakan Biprin Seperti apa sih speknya Ayo kita lihat Bisa flatbed Jadi kondisinya Kita bisa cetak Kayak emani Kayak Fresh piece Atau apapun Kayak acrylic Bisa cetak Ini buat Bener Bogor Bogor Banyak orang juga pake ini buat stiker Kalau saya gak pake ini buat stiker Khusus buat Bener Gajah Kualitasnya beda Kalau buat stiker Iya Tajamannya beda Bang ya Tajamannya beda Dia 30 pico liter Yang penting kalau mesin indoor itu 6, 3 sampai 6 di kualitas Ini mesin UV nya Ini mesin UV nya Mesin UV guys Kebetulan Belum ada yang megang Di Bogor semua ada berapa Di Bogor Kalau mesin yang Mesin yang seperti ini Yang hybrid Bisa flatbed Bisa roll Satu-satunya 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 Mantap mantap Jadi ini kita bisa cetak Roll Bisa cetak flatbed Bikin emani ID card Oh ID card bisa ya Gitu bisa Pelakat OUV itu Kalau media Media apapun bisa di cetak Termasuk kulit sintetis Bisa 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 Multifungsi berarti Nah ini nih Nih Wongkito Galo Ini asin MDT mesin ini Oh itu Ini prosesnya di cetak Setelah di cetak Nanti kita crash ke Kaos Padahal sudah 2 tahun Padahal sudah 2 tahun Kualitas masih Itu melihat Oh kaos Seperti ini Nah kaos yang kemarin itu Eh terus Itu juga dari sini Oh di sini Besin ini yang produksi Nah yang tadi Dari-dari tadi Diproduksi di besin ini Diproduksi di besin ini Mas Amim ini ya Ya Jadi mas Amim juga Ya Mesin cutting Lebih mahal Daripada mesin printnya 1 juta Ini 85 juta Sekarang Bang Nah ini mesin Laminasi otomatis Jadi Satu roll Pengajam Laminasi Nah ini tempat bagian editing Atau bagian desain Desain Segala desain Ada di sini Oke Terima kasih buat Beprint yang sudah Memberikan waktu Dan tempat Untuk Pengenalan peralatan Dan lain-lain Yang masih berhubungan Dengan dunia sticker Guys Doakan kita ya Semoga Kita semua bisa Kebeli mesin-mesin Sticker kaya tadi ya Amin Oke Perjalanan kita sekarang Ke Bekasi Let's go Terima kasih Guys Akhirnya kita sampai Di Bekasi Tepatnya di Cipitung Jawa Barat Yaitu di Jakarta Sticker Nah Buat teman-teman Yang mau cari Model-model Sticker Montor Standar Ataupun variasi Di sini Lengkap Ya Mau cutting sticker Mau printing sticker Ada Mau grocery Atau ecaran Ada semuanya Ya Di sini tempatnya Di Mas Damin Jakarta Sticker Oke Beliau ini juga Anggota KTPS Oke Ngobrol sama teman-teman Di sini Sudah Ngopi pun sudah Dan sekarang Kita tinggalkan Jawa Barat Kita menuju ke Jawa Tengah Yaitu ke Klaten Let's go Guys Kita sudah sampai Kita sudah sampai di Klaten Jawa Tengah Guys Sebenarnya Kita mampir ke Klaten Hanya untuk bersinaturami Di salah satu keluarga saya Jadi teman-teman Semua saya ajak Mampir ke sini Di rumah Saudara saya Ya Karena ini suatu Kebetulan Kita main ke Pekalongan Jadi Sekalian Mampir di Keluarga saya Yang ada di Klaten Nah guys Inilah salah satu Keluarga saya Ada di Klaten Dan kita sudah Bersinaturami Seharian Di sini Berfoto bersama Makan bersama Ngobrol bersama Selesai sudah Sekarang kita akan Meninggalkan Klaten Dan kita menuju Ke Jogja Let's go Oke Oke Sekarang kita Berjalanan Menuju ke Jogja Halo Hai Kita lanjut lagi Berjalanan Mana nih guys Kita sekarang Melanjut ke Jogja Jogja Oke Cari tempat Diburan yang asing Oke Siap Tetap semangat Lebih dari kelaten Kita ke Jogja Alhamdulillah Kita sudah sampai di Jogja Jakarta Guys Sedikit cerita ya Aku sebenarnya Sudah pernah ke Jogja Itu selama 3 kali ini ya Tapi kenapa Aku tuh gak Bosen-bosen ya Namanya Mending ke Jogja Pokoknya tuh Jogja tuh Nganginin bang Oke Kita sudah sampai di Penginapan kita Di Jogja Kita mau cek in dulu nih ya Soalnya kita mau Main ke pantai Parang Kusmo Yang bersebelahan dengan Pantai Parang Kusmo Habis itu Sebenarnya Rute kita tuh Mau main ke Prambanan Dan Berobudur Tapi kayaknya Gak jadi deh Dikarenakan Waktu kita Gak cukup Dan sekarang Sudah jam 4 sore Di Jogja Jadi kita Hanya ada Kesempatan Satu jam Main di pantai Habis itu Kita pulang ke Penginapan Dan malahnya Kita jalan-jalan ke Maliboro Habis itu Kita paginya Check out Kita ke Pekalongan Nah Ini pengenapan Kita guys Alah kadarnya Yang penting Bisa untuk Istirahat Tidur semalaman Karena besok Bagi kita Check out Langsung ke Pekalongan Oke Kita sudah ada Di pantai Ya Seperti biasa Kita dokumentasikan Dulu bersama-sama Kita foto-foto Dulu ya guys Satu Dua Tiga Tidur semuanya Tidur semuanya Terima kasih telah menonton 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 Jalan-jalan sama teman-teman di malam hari Pokoknya Jogja tuh gak ngenin deh Oke aku mau ke depan situ Mau lihat kesenian angklung Jogja Let's go Terima kasih telah menonton 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 Untuk check out dari penginapan kita di Malaburu Karena kita mau menuju ke acara inti Yaitu di Pekalanan Yaitu di Pekalanan Semua sudah beres Bismillah kita berangkat Semoga sampai tujuan Sehat dan sehat dan sehat dan selamat menonton Amin Oke buat Jogja Sampai ketemu lagi Goodbye selamat datang di kota pekalongan kota batik Indonesia Alhamdulillah guys kita sudah sampai di pekalongan tepatnya di depan square side Mandarin Pekalongan kita acara Kobdarnas disini selama 2 hari guys hari Sabtu sampai Minggu yuk kita lihat bagaimana keseruannya Kobdarnas KPPS yang kelima ayo kita terus sampai selesai oke sebelum kita masuk kita registrasi dulu ya oke kita masuk wah ternyata acaranya di dalam rame banget guys ini baru hari pertama ya guys rame nya kayak gini apalagi besok hari yang kedua tambah rame lagi wow amazing disini dihadiri teman-teman KPPS dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya ada disini guys ini tempatnya shopping-shopping tukang stiker ada disini guys jadi disini banyak sekali merek-merek stiker ya bahan-bahan stiker atau stiker yang sudah jadi semuanya ada disini ya dari berbagai merek semuanya lengkap dari yang harga 100 ribuan ke atas per roll sampai 3 jutaan per roll ada semuanya disini lengkap bahkan mesin-mesin cetak stiker pun ada disini lengkap dari yang harga di bawah 100 juta sampai di atas 100 juta semuanya ada lengkap pokoknya ya tinggal budget kita aja pokoknya akhirnya sampai dimana demi untuk mengembangkan usaha variasi stiker kita guys mau pasang stiker mencari yang ada logo KPPSnya oke kita gabung sama teman-teman yang lainnya kita gabung sama teman-teman yang kita gabung sama teman-teman ya sekitar 50-an ya ada tuh 30 gitu ya ini yang mumpul dari Palma kari apa? dari Palma kari apa? dari Palma kari apa? dari Kakis dari Kamani dari Kakis jadi pecenataan itu apa lewat kuda apa lewat kaud nyala pak, nyala pak dari Iman itu bawa pek-pek ya bawa kama selam abis kan karena gendang-gendang disini selalu kita kena perolongan udah bukan lo kan aku tau di Siengis kita masih enggak, bukan buka kudusnya tapi tapi udah sekalian ya ke Dua atau lagi ada doa udah, perolongan ini aku rasa keluarga dari Palma kini terbentuknya Dora ya Dora dan spoiler ya gaya-gaya 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 dan Dora dan Kuri tapi bagian selalu selektur dari Palembang ini kalau Palembang namanya sepertinya apa? Palembang, apa sih itu Paling Bung? ada tiga ada tiga Paling Bung? ada tiga ada tiga chapter ada tiga chapter apa aja? chapter Palembang Kota Palembang Kota terus? chapter Oku Timur Oku 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 chapter Oku 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 Ah Oku otsi Ya short let ush 银行 Basically nya Sapa atau saling kenal antara pemain stiker yang mulanya hanya kenal lewat sosial media Kita disini bisa saling sapa dan saling kenal Terus ada juga acara pemasangan stiker langsung pada mobil Jadi ini persembahan KPPS untuk polis kekal orang ya Jadi kita disini bebas bertanya ya kepada senior-senior Atau ya bisa dibilang yang sudah ahli dalam bidang stiker gitu Baik dari cara pemasangan stiker ataupun program desain stiker Dan ya masih banyak lagi yang bisa kita tanyakan disini Dan juga ada pengenalan produk-produk terbaru Baik dari stiker ataupun dari mesin-mesin cetak stiker Nah terus ada juga lomba cutting stiker Bahkan juga ada hiburan-hiburan musik yang dimeriahkan oleh artis-artis lokal pekalongan Dan juga ada doorpress yang ditunggu-tunggu oleh semua pemain stiker yang datang Semuanya mengharapkan dapat doorpress Ya termasuk saya Entah dapat atau enggak Saya juga enggak tahu Itu rezeki Oke guys malam ini kita ada acara pemilihan ketua umum atau Pergantian ketua umum pengurus pusat KPPS Indonesia untuk periode 2022 sampai 2025 Yang semula dipegang oleh ketua umum Pak Wahyu Gumilar dari tahun 2019 sampai 2022 Dan sekarang digantikan oleh ketua umum yaitu Pak Hanif untuk periode 2022 sampai 2025 Oke ketua umum atau ketua pusat baru KPPS Indonesia periode 2022 sampai 2025 Semoga bisa membawa KPPS Indonesia lebih maju dan sukses Oke Alhamdulillah Hiromil Alamin Kita sudah mempunyai ketua KPPS terpilih dan malam ini kita usahkan Selamat untuk Mas Hanif Dan terima kasih untuk Mas Bune Semoga masih bisa menjadi perjuangan KPPS yang sejati Terima kasih Mas Bune Atas ini terjadahnya luar biasa Agar Mas Bune Semoga masih tetap Dia adalah yang terbaik saya Mungkin dari Bapiru Ada kabar Dari anggota Bapiru Guys ketemu juga nih sama youtuber asal Jakarta yaitu Simbah Stiker Jangan lupa subscribe channelnya Simbah Kreatif Oke Wah ketemu youtuber mana Oki Oke Subcriber nya banyak banget Subtract guys Siap Ayo melu Jakarta Stiker Putu Stiker hubungi Jakarta Stiker Kata 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 Sukses selalu 1000 Indonesia Semangat Halo guys Selamat pagi Kita hari ini mau check out dari hotel kita yang di Pekalongan Karena kita mau menghadiri hari yang kedua Acara Kobdarnas KPPS yang kelima Dan pagi ini kita juga ada acara sesi foto bersama Dengan seluruh anggota KPPS Indonesia Ayo ikuti terus perjalanan kita di Kobdarnas KPPS Indonesia Oke untuk yang pertama kita foto bersama Dengan seluruh anggota KPPS regional Sumatera Selatan Nah Cak itulah laga awan tipe galo menfoto bareng Oke guys sekarang kita sesi foto bersama Dengan seluruh anggota KPPS Indonesia Oke selesai sudah sesi foto bersama dengan anggota KPPS Indonesia Dan sekarang aku mau foto sendiri Sama karya-karya teman-teman KPPS Indonesia Dan inilah hasil karya-karya dari teman-teman KPPS Indonesia Seperti stiker mobil atau wrapping mobil Dan karya lomba cutting stiker 3 dimensi Berita terkini serta Pend regarder Berita terkini serta Berita tarik Sawer bos Mantap Bagi-bagi rejeki coy Alhamdulillah coy Tidak dapat hadiah Tapi tetap semangat Dan ini pembagian Hadiah untuk lomba cutting stiker 3D Oke guys, itulah keseruan kita Di acara Kopdanas KPPS yang kelima Di Pekalongan, Jawa Tengah Dan acara sudah selesai Kita semua mau check out dari Lokasi ini, terima kasih buat Panitia KPPS Pekalongan atas acaranya Sampai ketemu di lain waktu Sampai jumpa buat teman-teman KPPS Indonesia Terima kasih di minta pulang kami kata-kata tim alhamdulillah sekali subscribe pulang juta yang balik aku balik bandingnya sekong-kong ayo ok ok mas ok 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 kita mampir di pasar batik pekalongan untuk membeli oleh-oleh pekalongan selamat tinggal sampai ketemu lagi ini orang pengelompat nih lihat nih lihat nih bang kasih bang ayo bang kasih uang cekas bang mau loncat selalu ok nah loncat ya banyak tuh ke bawah tuh ya amal apa ya apa ya sawer yah sawer yah kan sawernya panas pak pas apa ya pas oi pulang semuanya teman-teman kejar pangkawan tanya pangkawan capek memang ilusi kamu tak kata bang apa? capek memang ilusi memang memang capek ilusi sejenis khusus ini lah keseruannya KPPS yang balik ini kok jang walaupun doyong tetap sungangat mas cuma doyong apa? doyong door press, tapi untuk door press door press kan cuma bono Silaturami nomor satu Oke guys, sampai disini perjalanan kita selama satu minggu Dan di acara Komdanas KPPS yang kelima di Pekalongan, Jawa Tengah Terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Dan sampai ketemu di video-video berikutnya Salam sukses buat kita semua Goodbye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh